Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi lor sama Trembelani Vlog lor Waduh gimana kabarnya baik-baik aja Semoga baik-baik aja Terus tercapai cita-citanya Oke episode kali ini masih membahas tentang n-mac nya lor karena habis dimodifikasi Kemarin udah sempat review singkat ya setelah modifikasi pas pemasangan itu Sekarang kira-kira jadi kayak gini tuh budgetnya berapa lor Ini murah lor Kemarin itu habisnya sekitar berapa ya Saya juga gak hitung lor Tapi gak ada 5 jutaan lor Murah pokoknya Oke Terus yang dipasang apa aja Ya mari kita lihat Ciamik pokoknya Nomor 1 Aduh Mulai dari mana dulu ya lor ya Bingung lor Dari depan dulu ya Dari depan So pasti ya Dudukan pelat Nah dudukan pelat ini Harganya Nah kalau di toko-toko variasi itu sekitar seratusan lor ya Kalau di online-online itu ada yang 80 ribuan Terserah Aku kemarin beli Sekitar 125 ribu di happy motor ya Agak mahal sih emang Daripada yang di online-online Belum tahu waktu itu Nah Terus Ada juga Ini Apa namanya Lampu Lampu Bawah ini Lampu bawah ini Untuk lampu kabut Karena saya pilih kuning Kalau di kabut atau hujan deras kan Kalau lampu putih Kurang begitu Ini ya lor ya Kurang begitu kelihatan Nah makanya kita kasih lampu kabut Biar enak Nah itu Harganya Satunya itu 115 ribu Sekitar 115 ribu Jadi dua ya Sekitar 230an ya Nah terus Winglet Winglet ini Saya beli online lor dulu Sekitar 130an apa ya Nah sekitar 130an itu Terus Tameng Nah tameng sama spion lipat ini Udah jadi satu ya Itu saya beli Bekas lor Dapet bekas Warna hitam Itu 250 Terus saya Skotletin kayak gini Habis Berapa ya dulu ya 60 kalau gak salah Karbon kayak gitu Nah tapi Waktu itu Belum ada Visornya Nah Dikasih harga 250 Gak sama Visornya ini Terus saya beli Visornya 200 ini lor Kena 200 Itu beli offline Di toko variasi Lumayan agak mahal sih Kalau di online saya lihat Sekitar 100 ribuan berapa Gitu lah Nah Terus Apalagi ya Handguard Pelindung tangan ini Nah Ini saya dapat Bekas 50 ribu lor 50 ribu ini Handguardnya Terus Apalagi ya Jok Nah dudukan api ya Dudukan api itu Saya beli Waktu itu Sama dudukan Yang ada dudukan lampu itu lor Cuman Pas tak pasang Bautnya malah dol Nah Akhirnya Saya Modif Seperti ini lor Nah Seperti ini Cuma dicantolin Di Apa ya namanya Di spion Terus Kalau ini Merek hub Gub 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 Yang full CNC Kayak gini lor Nah Ini Dulu beli Sekitar Online Kalau gak salah 80 ribuan Nah Itu Ini yang full CNC Jadi lebih Kelihatan modis Lhor Kelihatan premium Untuk holder hp Nah Terus Gantulan kunci ini 25 ribuan Terus Sepion Jalu Ini Sekitar 85 ribuan Nah Terus Handle Saya beli bekas Dapat bekas Itu 50 ribuan Sepasang 50 ribu Nah Terus Ada charger Charger HP Ini Berapa Amarnya Kalau gak salah Sekitar 80 ribuan Untuk chargernya Ini Online Juga Ini dual USB 5 volt 1 ampere Sama 2,1 Terus Biasa Apa Saklar Saklar Kayak gini Murah Lhor Cuma Berapa Ya Paling 5 ribuan Lha Sama View Sini Juga Murah Di toko Elektronik Banyak Nah Terus Kebawah Ini Namanya Apa Ya Bordes Jalur Nah Bordes Sebentar Lhor Ini Ada Cantolan HP Ini Bordes Ini Saya Dapat Bekas 100 ribu Lhor Ini Bordes Ya Udah Sepasang Kayak Gitu Terus Apalagi Oh Ya Cover Radiator Ini Berapa Kemarin 50 ribu Lhor Kalau Gak Salah Itu Bekas Juga Cover Radiator Terus Kenal Pot Nah Apa Cover Kenal Pot Ini Saya Beli Baru Itu Sekitar 120 Ribu Ini Model Apa Minja Fi Terus Pop Nah Pop Ini Saya Dapat Harga Murah Lhor 500 Ribu Cuma Box Sama Kaktil Ini Sudah Satu Paket 500 Ribu Cuman Warna Putih Aslinya Saya Skotlet Jadi Carbon Kayak Gitu Skotlet Habis 150 Apa Ya Itu Terus Ada Lampu Lampu Belakang Stop Lamp Yang Model Lamborghini Ini Kena 380 Apa Ya 380 Gak Nama 400 Pokoknya Yang 400 Sama Ongkir Lah Ya Itu Terus Sandaran Sandaran MHR Ini Saya Dapat Bekas Juga Ini Kalau Lampu Tadi Baru Ya Nah Ini Bekas Itu Harganya 300 300 300 300 Ini Untuk Sandaranya Terus Ada Lagi Jok Nah Jok Ini Cover Jok Sama Busanya Itu Kena Bekas Juga Lur 200 300 Rupiah Nah Nah Pat Panya Banyakan Bekas Lur Nah Itu Lebih Menghemat Untuk Variasi Ya Karena Beli Baru Itu Ya Lumayan Kan Harganya Mahal Terus Lebih Efisien Menurut Saya Lebih Plek Nah Karena Sudah Pernah Dipasang Di N Mereka Kan Motu Mertis Kalau Ada Yang Perlu Dimodif Sudah Dibawain Modify Dudukan Atau Apa Itu Apalagi Lur Ya Oh Speaker Wah Ini Sudah Kayak Mobil Ada Spekernya Nah JBL JBL Abal Abal Cuma Lur Ini 120 Ribu Nah Untuk Penampakannya Kayak Gini Lur Oh Iya Hazard Hazard Itu Saya Pake Modul Hazard Lur Modul Hazard Nya Itu Wah Tersembunyi Di Jog Sini Lur Itu Harganya Rp40.000 An Nah Rp40.000 Untuk Modul Hazard Oke Kita Coba Nyalain Sepedonya Biasa NMAX Seperti Itu Ya Lur Ya Oh Iya Maaf Kalau Videonya Guncang Guncang Lur Kemarin Baru Kena Musibah DJ O Semuanya Rusak Lur Baru Beli Belum Dipake Lama Udah Rusak Pahit Nah Ini Biasa Untuk Charger On Untuk Voltage Ini Saya Dapetin Langsung Aki Makanya Perlu Fuse Fuse Atau Secering Biar Lebih Aman Dan Pas Posisi Nggak Hidup Pun Bisa Untuk Cache HP Kalau Langsung Di Aki Itu Oke Kita Hidupin Hazard Model Sand Kanan Terus Kiri Tapi Harus Harus Nyala Ini Apa Mesin Motor Kalau Nggak Nyala Nggak Bisa Oke Nanti Aja Jujur Saya Nggak Kuat Standarin Tengah Soalnya Berat Lur Untuk Apalagi Ya Oh Ya Lampu Lampunya Lupa Lur Ini Saya Dapat Murah Lur 28 000 Apa Ya Yang Bisa Di Remote Kemarin Untuk Lampu Kotanya Kayak Gitu Oke Terus Lampu Fog Lamp Coba Nyalain Cepat Sini Untuk Fog Lamp Saya Kasih Saklar Nah Kayak Gitu Terang Baja Lur Mantep Kalau Kabut Mantep Ini Nah Kayak Gitu Terus Bok Biasa Penyimpanan Kosong Oh Iya Di Bok Saya Beri Resistor Lur Soalnya Kalau Rating Sen Buh Lamp Sama Ini Kan Harus Ganti Flasher LED LED Makanya Saya Beri Resistor Biar Bisa Kedip Waduh Ada Air Nyalur Dikit Nah Ini Resistor Ukuran Berapa Kemarin 20 Ohm 10 Amper Nah Kayak Itu Resistor Keramik Biar Bisa Kedip Daripada Ganti Flasher Kan Resistor Cuma 2000 Flasher 15 2000 X 24 Lebih Murahan Resistor Lebih Aman Kayaknya Lur Kayaknya Tapi Belum Putus Sampai Sekarang Kayak Gitu Oh Iya Ini Lupa Belum Dinyalain Lagi Nah Kayak Gini Untuk Stop Lamp Retting Ajat Sampai Bisa Lamp Terang Terakhir Nelan Harus Dinyalain Mesin Yang Kayak Di Video Kemarin Yang Terakhir Terakhir jadi kalau di rem dia tambah terang kelihatan enggak kayak gitu makanya gitu terus yang unik apalagi ya Oh musik-musik-musik kita play ntar wadah musiknya lori ini udah kayak mobil lor mantep lor kok lama sih udah pairing belum nih Nah udah gimana nih diputar sekarang nah ini saya play nantep kan lor wawis kayak mobil ada speakernya juga ada musiknya waduh kurang AC aja lor cuman kalau AC saya bingung mau taruhnya dimana lor nah kayak gini aja lor sementara kita modifikasinya hanya seperti ini dulu nanti apa ya mungkin tambah visornya ini saya ganti sepertinya bagus sekbil atau Nemo lor tapi ya salah beli kayak gitu ya udahlah dipakai dulu sementara seperti ini wih mantep gak lor nah ini tadi hematkan lor eh gimana ya kalau modifikasi itu kita harus nyeselain konsep dulu lor mau yang tipe tailook gua atau touring kali ini kan saya buat model touring nih kayak gini hasilnya model touring tapi nyaman dan lengkap nah mungkin itu dulu lor eh modifikasi simpelnya dari n-max 155 warna biru ini kurang lebih saya mohon maaf eh minta ya kalau berkenan minta subscribe like sama share nya lor ya biar eh lebih semangat buat videonya gitu lor aduh ada ninja ada n-max besok beli apa lagi ya lor ya saya bingung ya mobil mungkin ya mobil yang belum ini besok modifikasi mobil seperti apa Oke nyaman pamit sampai disini dulu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati